Manusia Serigala Jilip 14. Kau ini benar-benar manusia tak tahu diri, kembali terdengar orang itu mengomel, aku toh sama sekali tidak mengganggumu, mengapa kau malah menantang aku untuk berkelahi? Si Tiong Giok benar-benar terkejut sekali, terutama setelah mendengar suara orang itu, pikirnya, masa si gadis Jelek Li Peng telah mengejar sampai di sini? Dia berpikir sampai di situ, dia segera mengawasi lawannya dengan lebih seksama lagi, tapi dengan cepat pemuda itu menjerit kaget, Hei, kenapa bisa kau nona Xiaohong? Orang ini memang tak lain adalah Cu Xiaohong yang cantik jelitabak bidadari dari kahyangan itu, ia mengerling sekejap ke arah Si Tiong Giok, katanya dingin, kenapa kalau aku? Aku tahu kamu memang tidak suka denganku. Tapi aku pun tak pernah membencimu kata Si Tiong Giok sambil tersenyum. Lantas mengapa kau menyerangku begitu bersua? Untung saja aku dapat menghindar dengan cepat kalau sampai mati terkena pukulanmu, bukankah beraber? Aku sedang mengejar seseorang, sungguh tak nyana akan berjumpamu di sini, tapi, kenapa kau bisa sampai di sini? Cu Xiaohong mengerutkan dahinya seakan-akan khawatir bila air matanya jatuh berlinang, katanya kemudian, aku datang mencarimu. Mencari aku? Kau mencari aku? Ada urusan apa tanya Si Tiong Giok semakin keheranan. Ayah sudah tidak mau aku lagi, aku pun tak punya sanak keluarga terpaksa aku datang mencarimu. Tapi aku pun bukan sanak keluargamu, apa gunanya kau mencari aku? Apalagi saat ini pun aku masih ada urusan, tak mungkin aku dapat mengurusimu. Aku tidak membutuhkan perhatianmu, cukup asal kau mengijankan aku selalu mengikutimu. Dengan cepat Si Tiong Giok gelengkan kepalanya berulang kali, serunya, tidak bisa, aku masih ada urusan penting, mustahil bagiku untuk mengajakmu pergi kemana-mana. Kenapa? Jadi kau keberatan Cu Xiaohong mengerutkan dahinya. Aku benar-benar masih ada urusan. Mendadak Cu Xiaohong menarik mukanya dan berseru, baik, kalau begitu kembalikan pedangku, dengan membawa pedang tersebut ayah tentu akan mencintai diriku lagi. Sambil berkata dia lantas menyodorkan tangannya ke depan sambil melanjutkan, ya sebenarnya saja kita memang bukan sanak keluarga, masa pedang mestikap pun dipinjamkan orang, bila sudah selesai digunakan kau harus mengembalikannya padaku atau mungkin kau hendak menyikat pedang tersebut? Si Tiong Giok segera dibut tertegun dan berdiri termangu-mangu seperti patung. Sebagaimana diketahui, pedang yang diperolehnya dari tangan Cu Xiaohong itu sudah dirampas pula oleh selir. Kesayangan Pat Wong Sin Mo, bayangkan saja kemana dia harus menemukan kembali pedang mestika itu. Melihat keadaan ini Cu Xiaohong segera melotot besar lalu serunya sambil mendengus dingin, aku tahu kau tak akan mampu menyerahkan kembali kepadaku. Ayoh cepat katakan, kau telah memberikan kepada siapa. Maaf pedangmu telah dirampas orang, biarlah ku carikan sebilah pedang yang lebih baik lagi tuk mengganti pedangmu itu, kata Sik Tiong Giok kemudian sambil menghela nafas. Bagus sekali, tiba-tiba Cu Xiaohong berteriak keras, kau harus ganti dengan pedang yang lebih bagus, bagaimana kalau tidak berhasil? HMM, manis benar perkataanmu itu tapi siapa tahu kau sedang membohongi aku? Aku tak akan membohongi dirimu, cepat-cepat Sik Tiong Giok membantah, sesungguhnya pedang itu sudah dirampas orang, apa yang bisa ku lakukan sekarang? Aku tidak percaya, siapa sih yang mampu merampas benda mestika dari tangan seorang pangeran serigala? Sik Tiong Giok segera tertawa getir. Setiap manusia tentu ada saatnya teledor, demikian juga dengan diriku. Siapa bilang aku tak pernah dipecundangi orang? Aku tak peduli, pokoknya jika kau tidak mengembalikan pedang tersebut kepadaku, aku akan mengikuti terus kemanapun kau pergi. Dengan perasaan apa boleh buat Sik Tiong Giok menggelengkan kepalanya berulang kali katanya, Nona, bagaimana kalau kau jangan memaksaku terus-menerus? Siapa sih yang memaksamu teriak cu siow hang semakin keras? Wahai pangeran serigala, kau harus pergunakan liang simu untuk terbicara. Gara-gara kau merampas pedangku, ayahku menjadi marah dan tidak maui diriku lagi, tolong tanya siapa yang telah memaksa siapa. Hei mengapa sih kau berkauk-kaok? Aku hendak memberitahukan semua orang di dunia ini agar mereka semua tahu kalau pangeran serigala pandai mempermainkan anak perempuan saja, dia bukan seorang Nghiong. Sik Tiong Giok sama sekali tidak menyangka kalau cu siow hang adalah seorang gadis yang sukar dihadapi, dia tidak mengira Nona yang nampaknya sangat mengenaskan sewaktu bertemu di tebing kicuigian tempoh hari sekarang telah berubah menjadi manusia lain, dia tidak mirip seperti cu siow hang lagi, tapi lebih mirip si Nona Jelek Lipeng. Berpikir sampai di sini tanpa terasa dia awasi kembali wajah Nona tersebut dengan lebih seksama. Merasakan dirinya diawasi dengan gusar cu siow hang segera berseru keras, Hei, buat apa kau awasi diriku terus? Tidak ada jalan lain kau harus mengembalikan pedangku jika kau menginginkan aku tidak mengikutimu, tidak ada pedang berarti aku harus mengikutimu. Baik kalau mau ikut, silahkan ikut, akan kulihat berapa lama kau bisa mengikuti aku, ucap Sik Tiong Giok sambil menghela nafas. Pokoknya selama kau belum bisa mengembalikan pedangku, aku akan mengikutimu terus sepanjang masa. Mendengar itu Sik Tiong Giok segera tertawa cekikikan serunya, kalau sampai begitu, aku pasti akan menyiksa Nona dan aku pun makin merasa salah padamu. Cu siow hang bukan gadis yang bodoh, sudah barang tentu dia pun dapat mendengar arti dibalik perkataan tersebut, tipinya kontan saja berubah menjadi merah padam, serunya dengan cepat, hei, apa yang kau bayangkan? Hati-hati, jangan sampai edan. HMM asal kau mengembalikan pedangku, siapa sih yang kemudian mengikutimu terus? Sik Tiong Giok tersenyum dan tidak berdebat terus dengannya, ia segera membalikan badan dan berlalu dari situ. Tiba-tiba cu siow hang berteriak lagi, hei, kau hendak pergi kemana? Buat apa kau menanyakan soal itu? Kalau memang mau ikut, silahkan saja mengikuti aku terus-menerus. Cus siow hang tersenyum misterius, dia pun tidak berbicara lagi dan segera berjalan mengikuti di belakang Sik Tiong Giok. Pengah hari itu Sik Tiong Giok balik kembali ke kuil Taihou si, ketika masuk ke dalam ruangan di sana tidak dijumpai bayangan tubuh bun un, maka sambil mendepakan kakinya dengan gemas dia berseru, kemana perginya budak itu? Siapa? Aku toh mengikutimu terus tukas cu siow hang. HMM, siapa sih yang mencari kau? Aku sedang mencari. Seseorang nona yang lain. Apakah nona itu sudah bersedia untuk kawin denganmu? Sik Tiong Giok kontan mendulik, serunya, eh, 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 kalau bicara jangan sembarangan, siapa sih yang bersedia kawin denganku? Lantas siapakah dia? Mengapa menarik perhatianmu? Sik Tiong Giok benar-benar dibuat mati kutu oleh perbuatan nona ini, terpaksa dia menceritakan pengalamannya secara ringkas. Setelah selesai mendengar kisah tersebut, cu siow hang seperti baru memahami akan sesuatu. Ia segera berseru, oh, 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 rupanya kau maksudkan bun Chiang Cu yang berhasil lolos dari jeram Chong Liong Kian? Dia bernama bun un sedang ayahnya memanggilnya sebagai Chiang Cu, maksudnya nona itu adalah anak semata wayangnya, mengerti? Aku tidak mengerti dan apa sangkut pautku dengan Chiang Cu? Aku duga dia tentu sudah kabur dengan orang lain. Mungkin seperti kau juga mati-matian mengikuti di belakang orang, seru Sik Tiong Giok sambil mendelik gusar. Sambil berkata dia berjalan keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar cu siow hang membentak keras, berhenti, Hei manusia si Sik! Kau harus berbicara sejelas na, aku mengikutimu bukan dikarenakan suatu maksud tertentu, pokok na asal kau mengembalikan pedangku itu, aku segera akan pergi, siapa eh sih yang sudi mengikuti kau? Kau tak usah sok gaya. Menghadapi seorang nona yang begini binalnya, Sik Tiong Giok boleh dibilang sudah mati kutuna dan sama sekali kehabisan akal, terpaksa dia hanya menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan segera berlalu dari situ. Cu siow hang pun dengan senyum dikulu mengikuti di belakangnya. Sepanjang perjalanan mereka berdua tidak berkata apa-apa, setelah keluar dari dusun kengsan mereka berangkat ke selatan. Menjelang senja telah tiba di Kuo Kio dan menginap di situ, kemudian keesokan harinya meneruskan perjalanan dengan melewati tiang sah. Yang mengherankan adalah cu siow hang itu, di saat orang lain enggan mengajaknya pergi bersama, dia justru memaksakan kehendaknya untuk mengikuti orang, dan sekarang di saat orang lain sudah menyanggupi, dia justru pergi tanpa pamit. Begitu lewat kota tiang sah, dia pun ikut lenyap tak berbekas. Diam-diam Sik Tiong Giok merasa gembira sekali setelah menyaksikan kejadian tersebut, kuatir kalau gadis itu mengintilnya lagi dia tak berani berdiam di kota tiang sah lagi. Begitu meninggalkan kota, pemuda itu berganti menuju ke arah barat dan menempuh perjalanan semalam suntuk. Menjelang kentongan kedua malam itu, Sik Tiong Giok sudah tiba di bawah bukit soat hangsan, dia mulai menjumpai kesulitan. Di kaki bukit itu terdapat sebuah dusun kecil yang bernama Yansi, dusun itu kecil sekali sehingga boleh dibilang tidak terdapat sebuah rumah penginapan pun, biarpun rumah gubuk sih ada. Namun dalam waktu seperti ini tak nanti orang akan membukakan pintu baginya. Apalagi dia pun tidak kenal dengan situasi di situ, kemanakah dia harus mencari tempat untuk berteduh? Sementara dia masih ragu-ragu, mendadak dari kejauhan sana berkumandang datang suara bentakan keras disusul seseorang menjerit kesakitan, lalu bergema pula suara benturan yang keras sekali. Sik Tiong Giok sangat terkejut sesudah mendengar semuanya itu, cepat-cepat dia memburu ke situ. Di ujung dusun itu terdapat sebuah rumah yang amat pendek. Seorang pemuda berdiri di depan pintu dan sedang mementak ke arah ruangan, anjing tua, aku hanseng bermaksud baik hendak membereskan jenazahmu agar nama besarmu dulu tidak sampai berakhir dengan keadaan yang mengenaskan. Ketika mendengar suara tersebut, Sik Tiong Giok segera mengamati pemuda itu dengan seksama, dia merasa wajah orang ini seperti pernah dikenalnya, hanya untuk sesaat lupa untuk mengingat-ingatnya kembali. Dalam pada itu, orang yang berada di balik rumah telah bergeser pula ke depan pintu, di balik cahaya rembulan yang redup terlihat jelas bahwa orang itu adalah seorang kakek yang berambut kusut. Sambil bersandar di depan pintu dan bermata tajam seperti binatang buas yang terluka, dia awasi hanseng dengan mata melotot, badannya basah oleh darah, tampaknya dia sedang diliputi oleh hawa amarah yang membara. Terdengar hanseng berkata lagi sambil tertawa senang, anjing tua, lebih baik berpikir lebih terbuka. Kau toh sudah terkena jarum sikut ciamku dan tak mungkin bisa hidup lebih lama, mengapa tidak kaserahkan saja barang kesayanganmu itu agar aku pun bisa mengaturkan urusan akhirmu. Beberapa patah kata ini diutarakan olehnya dengan suara yang keras nyaring dan buas, membuat Sik Tiong Diok segera teringat kembali siapa gerangan orang itu. Ah ah ah, rupanya dia, demikian dia berpikir, mendadak kakek itu membentak keras, binatang keparat, kau pingin mempus. Di tengah bentakan tersebut, pergelangan tangannya segera diayunkan ke depan, sekilas cahaya perak segera meluncur dari tangannya dan segera menyerang Hong Seng. Ternyata Hong Seng cukup licik, cepat-cepat dia membungkukan badannya sambil menghindarkan diri, cahaya perak itu pun segera menyambar lewat dari atas kepalanya. Sungguh keras tenaga sambitan tersebut, benda tadi meluncur lagi sejauh beberapa kaki sebelum akhirnya menancap di atas sebatang pohon besar. Ternyata benda itu adalah sebilah pisau belati. Si Tiong Giok yang menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam dibuat terkesiap juga, pikirnya kemudian, ah ah ah, sungguh tidak kusangka kalau kakek tua ini memiliki tenaga yang begitu besar. Dalam pada itu Hong Seng sudah tertawa terbahak-bahak sambil berseru keras, ha ah ah, ha ah ah Han Jing tua, tidak kusangka kau masih memiliki tenaga yang cukup besar setelah terluka keracunan, hanya sayang sasaranmu masih meleset, mana mungkin kau dapat menimpuk secara jitu. Belum habis dia berkata, mendadak kakek itu sudah menerobos keluar dari ruangan dan langsung menerjang ke arah Hong Seng sambil mementak keras, biar tidak tertimpuk, coba kau lihat bacokanku ini. Menyaksikan hal tersebut, paras muka Hong Seng segera berubah hebat, dengan cepat dia membalikan badan dan segera melarikan diri terbirik-birit. Ketika kakek itu milayang sampai di tengah jalan, tiba-tiba saja tenaga dalam yang dimilikinya buyar, badannya segera bergetar keras dan terjatuh kembali ke atas tanah, sepasang tangannya masih juga mencengkeram tiada hentinya. Ketika termakan cengkeraman tersebut, tanah yang keras itu segera terkorek hingga muncul sebuah liang yang besar sekali. Dari es ini dapat dilihat betapa gusar dan kalapnya dia. Namun apadaya ia sudah terluka akibat keracunan, dalam keadaan demikian tidak mungkin baginya untuk menyusu lelaki bernama Hong Seng tersebut. Sik Tiong Jiyok menjadi tak tega setelah menyaksikan kejadian itu, dia segera munculkan diri dan berseru sambil mendehem, ehm, lo tiang. Mendengar teguran tersebut, si kakek segera mendongakan kepalanya, tampak sepasang matanya merah. Memberas seperti darah, tampangnya di samping menyeramkan, nampak juga mengenaskan. Dari keadaan kakek itu, tanpa terasa Sik Tiong Jiyok teringat kembali dengan keadaan ayah angkatnya si kakek serigala, diam-diam ia menghela nafas dan segera maju dua langkah lagi ke depan. Keadaan dari kakek tersebut kelihat semakin bertambah kalap, tiba-tiba saja dia membentak keras, siapakah kau? Ayoh pergi, jangan kau dekati diriku. Sambil berteriak tangannya masih mencakar-cakar tanah dengan mata melotot besar penuh amarah, keadaannya persis seperti seekor binatang buas yang terluka dan siap menerkam mangsanya. Lo tiang, aku benar-benar datang untuk menolongmu, aku sama sekali tidak bermaksud mencelakai dirimu, kata Sik Tiong Jiyok segera. Cuh, menolongku kakek tersebut segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram, haaah, haaah, menolong apa? Lo tiang, kau jangan salah menilai orang, kembali Sik Tiong Jiyok membantah. Aku salah menilai kakek itu mendelik tiba-tiba, HMM, kau tak lebih sama seperti orang-orang itu, yang menjadi sasaranmu adalah benda yang berada di tanganku. Jangan harap bisa membohongi aku. Aku mah tidak akan sudi dengan benda mestikamu itu, aku hanya berniat hendak menolongmu, harap kau percaya kepada aku. Sambil berkata, tubuhnya kembali maju selangkah ke depan. Mendadak kakek itu meluruskan badannya lalu sambil merentangkan sepasang cakarnya dia membentak gusar, berhenti, jika kau berani mendekat selangkah lagi, jangan lihat aku sudah terluka parah, aku tetap sangguh membereskan dirimu. Sik Tiong Jiyok yang menyaksikan kejadian tersebut, segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, dengan gusar teriaknya, kalau kau tidak percaya kepada ku ya sudahlah, nampaknya niatku menjadi orang baik memang sukar terlaksana. Orang baik kakek itu menyegak dengan marah, aku tidak percaya di kolong langit masih ada orang baik, enyah, ayo cepat enyah dari sini. Setelah berulang kali dibentak-bentak kakek itu, Sik Tiong Jiyok menjadi mendengkol juga dibuatnya, dan segera mendengus dingin kemudian sambil membalikan badannya beranjak pergi dari es itu. Memandang bayangan punggung Sik Tiong Jiyok yang menjaduh, mendadak kakek itu seperti merasakan sesuatu, titik air mati segera jatuh berlinang membasai wajahnya, mendadak dia berteriak keras, anak muda, kembali kau. Mendengar perkataan itu, Sik Tiong Jiyok menghentikan langkahnya seraya berpaling, tanyanya, apakah Loti yang percaya kepadaku? Kakek itu termenung sejenak, kemudian setelah menghela nafas panjang katanya, semoga saja aku bisa percaya kepadamu, namun akan ku coba nasib baikmu. Mari bimbing aku kembali ke dalam rumah. Sekalipun Sik Tiong Jiyok gampang tersinggung, namun dia tak ingin melukai perasaan seorang kakek yang sudah terluka parah, maka tanpa mengucapkan sepatah katapun dia membimbing kakek itu masuk ke dalam rumah. Rumah gubuk itu jelek sekali dan kotor, di situ tak ada pembaringan. Di sudut ruangan hanya terdapat setumpuk jerami, sebuah meja kecil dengan beberapa mangkok pecah terletak di sisi jerami. Sedangkan di balik jerami tersebut terdapat pula sebuah bungkusan berwarna kuning. Sementara itu si kakek sudah duduk di atas tumpukan jerami itu sambil mengatur pernafasan, selang sesaat kemudian dia baru membuka kembali matanya dan mengawasi pemuda itu dengan sorot metu yang berkilat. Kini hawa amarah yang semula menyelimuti wajahnya telah lenyap, sebagai gantinya dia nampak sangat keren dan serius. Akhirnya pelan-pelan kakek itu baru bertanya, Bocah muda, apakah kau pun belajar ilmu silat? Si Tiong Giok menggut-manggut. Apakah kau kenal denganku kakek itu bertanya lebih jauh? Si Tiong Giok segera menggeleng. Maka kakek itu menghela nafas panjang lalu katanya, sudah hampir sepuluh tahun lamanya aku diang disini, orang persilatan memang jarang sekali mengetahui tentang diriku, siapa tahu sepuluh tahun kemudian ternyata ada begitu banyak orang yang datang mencariku. Apakah mereka mempunyai dendam atau sakit hati dengan lot yang? Antara aku dengan mereka boleh dibilang sama sekali tak terikat dendam sakit hati apapun, tapi gara-gara sebuah benda mereka jadi kalap dan menganggap aku sebagai musuhnya. Benda bestika apa sih? Aku rasa benda tersebut tentu sangat berharga. Sekalipun benda itu tidak seberapa berharga, namun justru mempunyai hubungan dengan jaya atau tidaknya dunia persilatan. Mendengar ucapan tersebut Sik Tiong Giyok merasakan hatinya bergetar keras, cepat-cepat dia bertanya, benda bestika apakah itu? Apakah kau punya suatu maksud bentak kakek itu dengan wajah berubah? Sik Tiong Giyok segera tersenyum. Haaah aku hanya bertanya saja, siapa sih yang kesudian dengan bestikamu itu, biar diberikan kepada ku pun belum tentu aku mau. Kakek itu segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Sik Tiong Giyok dan mengawasi dengan seksama, lalu setelah menghela nafas katanya, aaaai, mungkin kau belum mengetahui betapa pentingnya benda tersebut, bila terjatuh ke tangan orang, niscaya cunia persilatan akan tertimpa musibah lagi. Untuk melindungi benda ini, aaaai, apa yang bisa ku lakukan sekarang? Parahkah luka yang kau derita itu? Aku sudah terkena jarum beracun si Kutok Ciam dari Ji Seng Ye Au Choa, si luman ular tujuh bintang, ankyo nio, racunnya sudah menyusup ke dalam tubuhku sehingga mati hidupku boleh dibilang sudah ditetapkan akan berakhir. aaaai, bila aku belum mengatur segala sesuatunya sampai tuntas, bagaimana mungkin aku bisa mati dengan perasaan lega? Setelah menghela nafas panjang, nada suaranya semakin lama semakin pelan dan akhirnya tinggal suara gumaman belaka. Sik Tiong Giyok yang menyaksikan keadaan tersebut menjadi semakin tak tega lagi, dia tak berani pula menyinggung kembali soal benda mestika tersebut, karenanya, sambil menundukan kepalanya dia terbungkam dalam seribu bahasa. Pada saat itulah mendadak dari luar rumah kedengaran seseorang berkata sambil tertawa merdu, Tio Lengkong, firman wasiat dalam kotak kemala itu tak boleh kau bawa pulang ke neraka, bagaimanapun harus diwariskan kepada seseorang bukan? Paras muka si kakek itu segera berubah, tiba-tiba bentaknya keras-keras, siapa di situ? An Tionio, jawab orang di luar sambil tertawa merdu, sobat lamamu bukan? Masa suara sobat lama pun sudah tidak kau kena lagi? Bersamaan dengan selesainya perkataan itu dari depan pintu muncul dua orang manusia yang seorang adalah wanita cantik berbaju sederhana Mungkin orang itu adalah si luman ular tujuh bintang An Tionio, sedangkan yang lain adalah si tikus Cechungu Khonseng. Tio Lengkong atau si kakek itu segera melototkan matanya bulat-bulat sambil membentak keras, An Tionio, kau masih berani datang menjumpaiku? Si luman ular tujuh bintang An Tionio kembali tertawa cekikikan, katanya, sesungguhnya aku memang datang untuk menengok apakah kau sudah mampus atau belum, agar aku pun bisa membereskan mayatmu nanti. HMM, terima kasih banyak aptas maksud baikmu itu, sayang sekali aku belum akan mampus dalam waktu es ingkat, dengus Tio Lengkong. Kembali An Tionio tertawa. Aku rasa kau pun sudah cukup lama hidup di dunia ini, tapi bila kau memang punya rencana untuk hidup terus, kami pun punya beberapa syarat untuk dipertukarkan, asal kau serahkan kotak Kemala Cio Khab Cio tersebut kepadaku, aku pun akan memberi penawar racun untukmu. Coba mana pendapatmu tentang barter yang adil ini? Paras muka Tio Lengkong berubah menjadi dingin menyeramkan, sudah jelas ia merasa gusar sekali, bentaknya kemudian, kau, kau, perempuan siluman. Sekali lagi An Tionio tertawa terkekeh-kekeh, Tio Lengkong apakah kau tak sudi arah kehormatan dan sengaja mencari arak hukuman? Saat ini, asalnya mudamu mengayunkan telapak tangan, maka jangan harap kau bisa hidup lebih lama lagi. Asalkankah sudah mampuspun kotak mestika itu tetap akan terjatuh ke tanganku, buat apa sih kau mesti berpikiran kolot? Pucat pias selembar wajah Tio Lengkong, dengan napas tersengkal-sengkal katanya, kau, kau benar-benar berhati keji, aku lebih suka. Dalam keadaan gusarnya, ia sampai berbicara dengan suara gemetar dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. An Tionio tertawa dingin, mendadak dia berkelebat ke muka dan mendekati Tio Lengkong sampai sejauh empat depadarinya, kemudian serunya dengan dingin, bawa kemari atau tidak. Sambil mengucapkan kata-kata tersebut, selangkah demi selangkah dia maju ke muka menghampiri Tio Lengkong. Si Tiong Giyok tak mampu menahan diri lagi, dia menyelingap keluar dari balik kegelapan dan menghadang di hadapan An Tionio sambil bentaknya keptus, keluar kau dari es ini. Ketika melihat kehadiran seseorang dari balik kegelapan secara mendadak, An Tionio segera mundur selangkah dengan perasaan terkejut, namun setelah mengerling sekejap dan mengetahui bahwa orang itu adalah seorang bocah cilik. Dia segera tidak memandangnya dengan sebelah mata pun juga. Kepada Tio Lengkong kembali serunya dengan suara dingin, Oh oh, sungguh tak ku sangka kau masih menyembunyikan tukang pukul di sini. Sementara masih berbicara, mendadak ia mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan dada Sik Tiong Giyok. Pada saat itu pula tiba-tiba terdengar Han Seng menjerit kaget, Ah ah ah, rupanya kau bocah keparat. Mendengar seruan tersebut cepat-cepat An Tionio menarik kembali serangannya sambil mundur, lalu sambil mengerling sekejap ke arah Han Seng tanyanya, Siaw Han kau tahu siapakah orang ini? Dia adalah orang yang menolong Tua Bang Kapui di Soat Lem dan menghadang Jian Yan Hiap. Kau maksudkan dia adalah Pangeran Serigala? Benar, dia adalah si bocah keparat yang disebut Pangeran Serigala itu. An Tionio segera berpaling dan memperhatikan sekejap wajah Sik Tiong Giyok, kemudian ujarnya, sungguh tak ku duga kalau Pangeran Serigala adalah kau. HMM, kalau benar kenapa? Kalau tidak benar kenapa pula jengek Sik Tiong Giyok dingin? Konon ilmu silat yang dimiliki Pangeran Serigala diperoleh dari didikan langsung kakek Serigala, aku masih sedikit tidak percaya. Belum habis perkataan tersebut diutarakan, dari luar pintu terdengar seseorang menyambung, bagus sekali. Aku lagi heran mengapa tak dapat mengejarmu, rupanya kau sedang berkelahi dengan orang di sini, tidak bisa jadi, babak pertama ini mesti kau serahkan kepada aku. Bersamaan dengan ucapan tersebut, muncul seorang gadis berbaju hidup dari luar pintu, namun nona itu mempunyai raut muka yang jelek sekali sehingga tak sedap dipandang, membuat beberapa orang yang berada dalam ruangan itu sama-sama tertegun dibuatnya. Sik Tiong Giyok segera menjerit kaget. Ah ah ah, rupanya kau nona li. Kau pun sudah sampai di sini? Ternyata di adalah si gadis jelek li peng, setelah mengerling sekejap ke arah pemuda itu, katanya dingin, Kenapa? Setelah kau meninggat apakah aku tak akan mampu untuk menyusulmu? Sik Tiong Giyok segera terbungkam dalam seribu bahasa. Sebaliknya Anki O Nio menyela dari samping, Hei, budak jelek, bukankah kau ingin berkelahi? Ayoh, silahkan melancarkan serangan dengan segera. Lipeng mencibirkan bibirnya yang lebar lagi tebal itu kemudian tertawa, bila aku sudah turun tangan, kau pasti akan mampu seteran paampun lagi. Ah 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 ah, sama sekali tidak ku sangka budak jelek semacam kau pun bisa marah, kalau memang punya kemampuan, ayoh dikeluarkan semua, E.J. Anki O Nio sambil tertawa. Sembari berkata, tiba-tiba saja dia melancarkan sebuah serangan mencengkeram tubuh Lipeng yang jelek sama sekali tidak nampak perubahan mimik wajahnya, diiringi suara tertawa merdu tahu-tahu saja dia sudah menyelingap ke samping. Begitu serangannya mengenai sasaran yang kosong Anki O Nio segera membentaknya ring, lengannya diputar. Kencang dan jurus serangan dilepas pun berubah arah, dari cengkeraman menjadi jotosan, jari tangannya segera disodok ke muka menghandam dada Lipeng. Menghadapi datangnya ancaman kali ini ternyata Lipeng tidak berusaha untuk menghindarkan diri, ambil memutar tangan dia mendesak maju ke depan, lalu sambil merendahkan tubuhnya, dia menerobos keluar lewat bawah ketiak Anki O Nio dengan jurus tikus sawah mencuri buah. Dalam sekejap metu itulahan Anki O Nio sudah merasakan keadaan yang tidak beres, cepat-cepat dia mundur ke belakang mengayunkan tangannya melepaskan sebuah bacokan. Namun tindakan tersebut masih terlambat juga selangkah, tahu-tahu. Berat. Celana yang dikenakan olehnya sudah tersambar oleh jari tangan Lipeng sehingga robek sepanjang dua depa lebih. Lipeng segera tertawa cekikikan sambil berseru, Waduh, kau nampak sangat menarik dalam keadaan begini, lagi pula lebih membesonakan hati. Bagaimana kalau tukar dulu pakaianmu sebelum melanjutkan pertarungan ini? Anki O Nio adalah seorang perempuan jalang yang sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, dia sama sekali tidak peduli terhadap kejadian mana, malahan tangannya segera merogoh ke dalam saku untuk mengambil segenggam jarum beracun menembus tulang kemudian diayunkan ke muka melepaskan ancaman. Hujan jarum itu ditujukan ke arah Lipeng tanpa menimbulkan sedikit suara pun, jarum-jarum itu pun muncul bagaiman rombongan lebah, dalam keadaan begini sekalipun Lipeng memiliki kepandayan silat sepuluh kali lipat lebih hebat, pun rasanya sulit juga untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Dalam keadaan yang sangat kritis inilah mendadak terdengar Tio Lengkong menjerit kaget, aduh, celaka. Menyusul kemudian dari belakang sebatang pohon besar bergemas suara gelak tertawa yang keras sekali, ha 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 ha. Menyusul gelak tertawa itu, mendadak terasa segulung angin pukulan menyambar datang dan menghantam gumpalan jarum beracun penembus tulang itu hingga terpental dan menyambar keempat penjuru. Tampaknya Lipeng merasa tidak senang hati dengan kejadian tersebut, serunya sambil mendengus, HMM, aku sudah tahu kalau susok cebol tak akan bisa menahan diri, siapa sih yang menyuruh kau turun tangan? Bersamaan dengan perkataan tersebut, tiba-tiba dari belakang pohon muncul seseorang, dia adalah seorang kakek cebol yang bermuka jelek dan berbaju merah, rambutnya disisir ke atas menjadi sebuah kepang, sehingga kelihatan seperti seorang bocah yang berusia 7-8 tahunan. Terdengar kakek cebol itu tertawa tergelak kembali, kemudian sambil mendelik ke arah Lipeng tegurnya, Budak, kau sudah salah anggapan, aku turun tangan bukan dikarenakan ingin menolongmu. Tentu saja Lipeng tidak kenal dengan orang ini, maka dia cuma bisa tertegung dengan matul, terbelalak setelah mendengar perkataan tersebut. Sebaliknya si esiluman nular tujuh bintang Anka Iaunio segera menjerit kaget, Angloyacu, rupanya kau? Benar, tidak nyana kau masih kenal dengan aku, ujar kakek cebol berbawah jelek itu dengan suara dingin. Apakah 10 tahun pantanganmu meninggalkan Hoasan sudah sampai pada waktunya untuk bebas? Belum sampai waktunya, jawaban Kyaunio dengan gugup, tapi Budak sedang melaksanakan perintah majikan yang tidak berani kubantah. HMM, karena itu kau telah terjun kembali ke dunia keramaian untuk membuat kejahatan lagi? Melihat si kakek cebol yang keren dan marah, Anka Iaunio menjadi ketakutan setengah mati sehingga cepat-cepat jatuhkan diri berlutuh ke atas tanah dan merengek, Budak benar-benar berbuat demi menolong majikanku saja, sama sekali tidak terlintas dalam benak Budak untuk melanggar larangan tersebut, harap loyacusu dimemaafkan. Kakek cebol itu nampak agak tertegun setelah menyaksikan kejadian itu, kemudian katanya lagi, apa yang sudah terjadi atas dari majikanmu sehingga kau telah melanggar pantangan dengan terjun kembali ke dalam dunia persilatan. Majikan kami terkurung di dalam gua Lui Intong di tebing BWN ya, saban hari beliau harus menerima siksaan akibat disambar guntur yang menggelegar, keadaannya sudah payah sekali, apakah Budak harus berpeluk tangan belaka menyaksikan kejadian seperti ini? Ah ah ah, masa ada kejadian seperti ini, lantas dimanakah letak kesulitannya kata kakek cebol itu dengan perasaan terkejut bercampur tercengang. Guilui Intong itu dalamnya mencapai ratusan kaki di dalam perut bumi, apabila kita tak berhasil membongkar bukit tersebut, maka jangan harap bisa menyelamatkan jiwa majikanku. Lantas apa maksudmu datang kemari untuk berkelahi dengan orang, apakah dengan berbuat demikian maka kau akan peroleh kemampuan untuk membelah bukit? Aku datang kemari karena hendak meminjam sesuatu benda dari si tua bang katiolai, apabila berhasil maka benda tersebut dapat kupakai untuk memohon seseorang agar bersedia menolong manjikanku. Siapakah orang yang kau maksudkan? Di antara jago-jago persilatan yang terdapat di dalam dunia persilatan saat ini, rasanya hanya si kakek cebol berjalan dalam tanah kongsun suon seorang yang mampu menerobos masuk ke dalam lambung bukit, hanya saja. Benar, hanya saja si tua bangka itu sulit untuk dimintai pertolongannya bukan kakek cebol itu manggut-manggut. Itulah sebabnya aku punya rencana untuk meminjam kotak mestika tersebut, bila ku peroleh tentu saja dia pun akan bersedia pula untuk membantuku. Apakah kotak mestika sudah kau peroleh? Sambil menghelana pasan kiaunio menggulengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, Tio Lengkong terlalu keras kepala. Kalau begitu biar aku saja yang berunding dengannya, cepat-cepat kakek cebol itu berkata. Belum habis dia berkata, mendadak dari kejauhan terdengar seorang menukas, ia sedang menderita luka keracunan, jiwanya sudah hamat kritis, soal apalagi yang hendak dirundingkan. Ketika kakek cebol mendengarkan kepalanya dia melihat seorang pemuda berdiri di depan rumah bobrok tersebut, maka sambil mendengus dingin segera tegurnya, siapakah kau? Pangeran serigala Sik Tiong Jiok jawab pemuda itu dengan sorot mece berkilat. Mendengar nama itu si kakek cebol agak tertegun, lalu katanya lagi dingin, oh kau adalah pangeran serigala yang dengan kakek serigala? Kau tak usah menanyakan persoalan ini, kalau tahu diri ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kemudian sambil berpaling ke arah Lipeng, kembali ujarnya, Nonali, jangan kau biarkan siluman perempuan itu melarikan diri, kita harus meminta obat penawar racun darinya. Kau tak usah khawatir, dia tak berakal bisa kabur dari sini, sahut Lipeng sambil berbicara lagi, dia segera berjalan menuju ke rumah Bobok tersebut. Baru saja dia teiba di depan pintu, mendadak Sik Teyong Giyok melintangkan badannya menghalangi jalan pergi orang itu sambil menegur keras-keras apa yang hendak kau lakukan? Aku hendak masuk ke dalam untuk melihat keadaan luka dari teologi, akan kulihat apakah lukanya separah apa yang kau katakan barusan. Tidak bisa, siapa tahu kalian mempunyai niat busuk dibalik alasan tersebut, hem, jika ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan kotak mestika Giyohab Ihchiao, hal ini tak akan berhasil kau lakukan secara gampang. Kakek cebol itu segera mendengus penuh kegusaran, hem, bocah keparat, kau berani memaksa aku untuk turun tangan? Kau anggap aku takut kepadamu. Belum habis dia berkata, tiba-tiba dari balik rumah Bobrok itu berkumandang datang suara seseorang yang amat lirih. Anak muda, apakah orang yang hendak menyerangmu seseorang yang berdandan seperti bocah nakal? Tio tua, kau masih ingat denganku? Betul, aku adalah bocah sakti iblis langit tangcun, bagaimana keadaanmu? Tio lengkong segera menghela sudah terluka oleh serangan jarum beracun penembus tulang yang dilepaskan Ankyo Nio si perempuan busuk itu, aku lihat jiwaku tak bisa bertahan sampai besok pagi. Kakek cebol itu segera menjerit kaget, ah masa ada kejadian seperti ini, kalau begitu aku harus menengok dulu keadaanmu. Tidak usah, tiba-tiba Tio lengkong tertawa seram, aku telah bersumpah tak akan menjumpai dirimu lagi. Agaknya ucapan tersebut segera membuat bocah sakti Iblis Langit Tangcun menjadi tertegun, kau pernah bersumpah demikian, mengapa pula begitu? Tio lengkong tertawa dingin, HMM, aku dengarkah sudah menyerah kepada Yas Hukan, dan sekarang menjadi pemimpin dari sepuluh pengawal berkuda. Aku sebagai rakyat dari dinasti yang lewat tak sudi tunduk dan bersahabat dengan pihak lawan, buat apapula aku mesti berjumpa muka dengan Bu. Tio Tua, bocah sakti Iblis Langit Tangcun segera menukas, kau jangan berkata begitu, setiap orang kan mempunyai pandangan yang berbeda, masa kau menuduhku berubah pikiran, apalagi kita akan tak usah terlalu keras kepala dan ngototot terhadap suatu masalah. Pada saat itulah mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang mementak keras, perempuan siluman, mau kemana kau? Ternyata siluman ular tujuh bintang Ankyo Nyo berusaha untuk kabur dengan memanfaatkan kesempatan itu, tapi usaha tersebut segera dihadang oleh Lipeng. Menyaksikan kejadian tersebut, dia segera mendengus dingin Raya berseru. Budak, apa yang kau andalkan untuk kau tidak percaya kalau aku punya kemampuan, silahkan saja untuk dibuktikan sendiri. Sambil berkata dia meloloskan pedangnya sambil menggetarkan tangan, senjata tersebut dengan membawa desingan angin tajam langsung membacok ke muka. Ankyo Nyo yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi sangat terkejut, dia sama sekali tidak menyangka kalau lawannya seorang budak cilik berwajah jelek ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Dari ayunan pedangnya itu bisa diketahui kalau kepandaian silat yang dimiliki gadis tersebut bukan sembarangan. Dalam keadaan demikian, tentu saja dia tak berani bertindak gegabah, cepat-cepat tubuhnya menghindar ke samping lalu menyembunyikan diri sejauh 5-6 depa. Menyusul kemudian dia mendengus dingin dan mendesak maju ke depan sambil dupa hitam pembingung sukmanya segera diayunkan ke depan. Tio Lengkong yang berada di dalam ruangan mesi pun tidak dapat melihat keadaan di luar, namun dapat didengar olehnya akan suasana pertarungan di luar rumah tersebut. Cepat-cepat dia berteriak keras, siapa yang sedang bertempur di luar? Hati-hati dengan sapu tangan pembingung sukmah dari perempuan siluman itu. Antio Nio yang mendengar ucapan itu kontan saja mengumpat penuh kegusaran, anjing tua, kematian sudah diambang pintu, siapa suruh kau masih ngebacot terus? Sebaliknya Lipeng segera berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh, empek tua, kau tak usah khawatir, orang dari istana Cuiwi Kiong kebal terhadap segala macam racun. Dalam pembicaraan tersebut tangannya segera diputar kencang dengan jurus putri naga mengibaskan baju pedangnya segera berubah menjadi tujuh delapan batang banyaknya dan melindungi seluruh badannya rapat-rapat. Sementara itu An Kiong yang mendengar kata Cuiwi Kiong tersebut hatinya menjadi terkes iap, otomatis gerakannya bertambah lamban, akibatnya dia kehilangan posisi yang menguntungkan dan tubuhnya segera terkurung oleh bayangan pedang lawan. Sementara itu bocah sakti Iblis Langit Tang Cun telah memandang dua orang yang bertarung itu sekejap kemudian katanya lagi kepada Sik Tiong Giyok bocah keparat ayoh minggir dari situ kau tetap bersikeras hendak masuk kecuali kau menghalangiku boleh saja cuma sebelum masuk ke dalam kau mesti merobohkan aku lebih dulu bocah sakti Iblis Langit segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak ha 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 bocah keparat ingin kulihat sampai dimanakah kepandayan silat yang berhasil kau latih itu bersamaan dengan selesainya perkataan itu ia segera meloloskan senjata kipas yang aneh sekali bentuknya kemudian sambil dikebaskan berulang kali katanya sambil tertawa bocah keparat ayoh cabut keluar senjatamu HMM belum pernah aku membawa senjata bila sedang keluar rumah jengek siktileng giok bocah sakti iblis langit segera mendengus dingin HMM apakah kau berniat menghadapi serangan kipas iblisku ini dengan tangan kosong belakang selamanya aku belum pernah bertarung melawan orang dengan menggunakan senjata biarpun ku hadapi senjata kipas mautmu dengan tangan kosong aku tak akan meras dirugikan kembali bocah sakti iblis langit tertawa seram ha 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 bocah tekebur silahkan kau melancarkan serangan lebih dulu lagi pula aku adalah angkatan tua sudah sepantasnya bila mengalah satu jurus untukmu tanda petik HMM kau menyebut dirimu sebagai angkatan tua mengapa sih pelitamat kalau tak mau mengalah ya tak usah mengalah kalau mau mengalah paling tidak harus mengalah beberapa jurus berbicara soal kemampuan si bocah sakti iblis langit ini boleh dibilang termasuk jagoan kelas satu di dalam dunia persilatan tenaga dalamnya tidak berada di bawah kemampuan pet Wong Sin Mo selain itu ilmu kun go anit kha i keng yang dimilikinya terhitung satu ilmu sakti dalam dunia persilatan sedangkan kipas sudah barang tentu dia tak memandang sebelah mata pun terhadap seorang bocah hingusan maka sambil tertawa terbahak bahak katanya mengingat kau masih muda dan tak tahu urusan aku mengalah tiga jurus untukmu belum selesai dia berkata Sik Tiong Giok sudah mengiakan dan mendesak kemuka sambil melancarkan sebuah pukulan dengan jurus menghancur lembut naga sakti serangan cepat tenaga yang terkandung pun sangat kuat melihat datangnya ancaman ini bocah sakti iblis langit menjadi terkejut sekali cepat cepat dia menghindarkan diri ke samping kiri kemudian setelah maju ke depan dia melompat mundur kembali sejauh tiga depan sambil berkata dengan tertawa jurus pertama Sik Tiong Giok segera menyerang kembali dengan jurus naga muncul mega menutup serangan ini disertai dengan desingan angin pukulan yang amat kuat serangan ini benar-benar sangat dasyat sehingga mendesak si bocah sakti iblis langit harus menghindar kian kemari dengan penuh kebingungan melihat itu pemuda kita balas berseru keras inilah jurus kedua ku dalam bentakan mana badannya kembali melompat ke tengah udara siap menerjang kembali ke bawah pada saat itulah dari balik rumah terdengar Tio Lengkong berteriak keras manusia berderbah kau pingin mempus menyusul kemudian terdengar lagi suara getaran yang keras sekali disusul sesosok tubuh mencelat keluar dari atap rumah sambil menjerit kesakitan empat orang yang sedang bertarung sama-sama dibuat tertegun oleh kejadian tersebut Sik Tiong Giok segera membalikan badan dan langsung menubruk masuk ke dalam rumah bobrok itu di bawah tiang rumah yang roboh berserakan tampak tubuh Tio Lengkong tergeletak bermandikan darah segar sebilah pedang menancap di atas dadanya dengan perasaan gelisah Sik Tiong Giok berriak lo ciam poe sadarlah sementara itu si bocah sakti iblis langit tang cun telah melompat masuk pula sambil berseru lo Tio Tio tua pelan-pelan Tio Lengkong membuka matu dan memandang sekejap ke arah Sik Tiong Giok dengan lemah kemudian dengan napas tersengal katanya kotak kemala itu kotak kotak kemala itu kau maksudkan kotak kemala itu sudah direbut orang siapakah orang itu dia dia adalah manusia manusia sihon sementara itu li pengikut menerjang masuk pula ke dalam ruah gubuk dia saksikan sesosok mayat tergeletak kaku dibalik semak di luar rumah dadanya sudah hancur dan isi perutnya berhamburan keluar dan menyebar kemana mana maka ketika mendengar perkataan tersebut cepat-cepat dia berkata empek tua orang sihon itu sudah mampus oleh pukulan mu itu kotak kotak kemala itu napas Tio Lengkong semakin tersengal-sengal ketika mendengar ucapan itu baru saja Sik Tiongjiok hendak melompat keluar bocah sakti iblis langit sudah keburu melompat lebih dulu ke sisi mayat Hanseng hal ini kontan saja menggusarkan pemuda kita dia mendengus dingin tapi tiba-tiba saja kakinya terasa ditarik orang ketika ia menunduk tampak kakinya sedang ditarik oleh tangan Tio Lengkong maka dengan keheranan tanyanya titik dua lo ciam pu kau sekulum senyuman penuh penderitaan segera tersungging di ujung bibir Tio Lengkong selain itu tangannya masih tetap memegangi kakinya kencang-kencang satu ingatan segera melintas dalam benak Sik Tiongjiok sekali lagi ia menundukkan kepalanya tampak di antara tumpukan jerami muncul seujung kain kuning cepat-cepat dia berseru lagi lo belum habis dia berkata mendadak dari luar rumah sudah kedengaran si bocah sakti iblis langit sedang membentak penuh kegusaran budak sialan kau pingin mampus ternyata di saat dia sedang melayang turun ke atas tanah tadi mendadak dari balik semak muncul sesosok bayangan manusia yang menyambar jenasa honseng tersebut kemudian secepat kilat pula melarikan diri dari es itu menanti si bocah sakti iblis langit tiba di sana bayangan manusia tadi sudah kabuar sejauh dua kaki lebih dari posisi semula bocah sakti iblis langit bukan manusia sembarangan dalam sekilas pandangan saja ia sudah melihat kalau orang yang kabur dengan melarikan mayat honseng itu adalah siluman nular tujuh bintang ankyo nio itulah sebabnya dia segera mendengus marah justru pada saat itu pula lipeng berteriak keras siluman perempuan itu sudah melarikan kotak kemala akibat dari teriakan ini si bocah sakti iblis langit menjadi semakin naik darah dia mendesis sini selalu melakukan pengejaran yang amat ketat lipeng yang menyaksikan kejadian itu segera bersiap sedia pula untuk melakukan pengejaran tapi siktiong giyok segera menghalanginya sambil berseru nonali biarkan saja mereka pergi ayo cepat membantu aku apa yang harus ku bantu tanya lipeng sambil melompat balik ke tempat semula mari coba kasingkirkan tiang tersebut agar aku bisa membebaskan tiolo ociampue dari himpitan tiang kayu maka mereka berdua segera bekerja keras menyingkirkan kayu kayu besar itu tapi saat itu pula selembar jiwa tiolengkong sudah melayang meninggalkan raganya sambil menghela napas lipeng berkata sayang sekali kotak kemala itu sudah direbut orang apakah kita perlu untuk mengejar mereka dan merebutnya kembali mungkin yang berhasil mereka rebut bukan yang asli jika dugaanku tak salah kotak kemala tersebut masih berada di sini dari mana kau bisa tahu tanya lipeng sambil mengerdipkan matanya berulang kali sambil menyepak kain kuning di bawah kakinya sahut sekti yang giyok coba kau ada di sini sambil berkata dia segera menyingkirkan jerami dan mengeluarkan bungkusan kain kuning itu ketika dibuka ternyata isinya adalah sebuah kotak kemala yang besar mendadak lipeng berseru keras ii coba lihat mengapa di atas bungkus itu ada tulisannya oh ditulis dengan darah si tiong giyok segera membuka bungkusan kain kuning itu dan memeriksa tulisan tersebut ternyata tulisannya masih baru dan darah yang digunakan menulis pun masih kelihatan segar terbaca olehnya tulisan tersebut berbunyi demikian kotak kemala gyo hab ih ciau adalah benda kepercayaan yang diberikan kaisar yang lalu kepada tiong gsi sayangnya waku mesti melayang sehingga tak dapat mempertahankan benda ini lagi bila benda ini kebetulan terjatuh ke tangan orang budiman tolong serahkan kepada ciau wiloni di bukit hoasan sebaliknya kalau direbut orang jahat dunia akan terancam bencana aku benar-benar sudah tak berkekuatan lagi selesai membaca tulisan itu lipeng segera mengeripkan matanya berulang kali sambil berkata berapa besar pentingnya benda ini mengapa mereka harus memperebutkannya sudah jelas benda ini merupakan tanda kekuatan dari kelompok tiong gisi dengan mengandalkan benda ini maka kita bisa memerintahkan partai besar untuk berbakti kepada kita sudah barang tentu penting sekali artinya apakah kita harus menghantar benda itu ke atas bukit hoasan kita telah mendapat titipan untuk berbuat demikian tentu saja aku harus menghantar sampai ke tempat tujuan tapi sekarang mana mungkin kita punya waktu kalau begitu bawah saja dia di dalam saku tidak bisa Sik Tiong Giyok segera menggeleng membawanya di dalam saku sama artinya dengan mencari kesulitan buat diri sendiri akibatnya tentu tak terbayangkan sekarang lantas bagaimana baiknya Sik Tiong Giyok termenung sejenak tiba-tiba serunya aku punya akal baru saja berkata sampai di situ mendadak ucapannya tertelan kembali sambil mengawasi gadis dihadapannya dia berseru agak tergagap kau kau ternyata si gadis jelek li peng tiba-tiba saja telah berubah menjadi cu siau hang yang cantik jelita bagikan bidadari hanya saja nona itu masih belum merasakannya malahan agak tertegun dia berkata kenapa dengan aku kau bilang hendak menyerahkan kotak kemala itu kepadaku aku sih tak berminat mendadak Sik Tiong Giyok Mi lompat bangun kemudian berkata dengan suara dingin se sebenarnya siapakah kau li peng mengerdipkan matanya beberapa kali kemudian tertawa cekikikan aku lihat kau pasti sudah kemasukan setan masa tidak kenal aku aku adalah gadis jelek li peng kau adalah li peng ha ha kau adalah li peng menyaksikan sikap seng pemuda yang begitu aneh tanpa terasa li peng menyeka ke atas wajah sendiri mendadak dia berteriak keras lalu membalikan badan dan kabur dari situ si Tiong Giyok segera mencabut keluar pedang yang menancap di tubuh Tio Lengkong itu dan mengejar pula dari belakang sambil membentak keras cu siah hong mau kabur kemana kau mendadak li peng berhenti berlari lalu membentak keras coba kau aku hanya ingin bertanya kepadamu apakah nonali sudah kau celakai bukankah aku adalah li peng siapa yang telah mencelakai dia kau tak akan bisa membohongi aku kau adalah cu siah hong aku tebak kau pasti datang dikarenakan kotak mestika Giyok Hap Ih Ciau tersebut kau jangan sembelarangan mengacau belu bentak li peng siapa sih yang sudi dengan kotak Giyok Hap Ih Ciau tersebut aku tahu kau memang tidak butuh tapi Cubuki tentunya sangat menginginkan bukan terus terang aku bilang kotak tersebut sudah berada di tanganku sekarang kalau kau memang merasa punya kepandayan silahkan untuk mencoba merampasnya dari tanganku ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang keras dan nyaring membuat li peng yang mendengar jadi terkesiap kontan saja nona itu membentak keras HMM aku tahu kau berbuat demikian kepadaku karena kotak mestika Gio Hab Ih Ciau bagus bagus sekali kau tak usah ambil peduli mengapa aku bersikap demikian bila kau tahu diri ayo cepat pergi meninggalkan tempat ini baik aku segera pergi seruli peng mendongkol tampaknya nona ini merasa dirinya terhina tanpa melanjutkan kata-katanya dia segera membalikan badan dan berlalu dari situ si Tiong Giok mengawasi sampai bayangan tubuh nona itu lenyap dari pandangan baru balik kembali ke rumah bobrok itu untuk mengubur jenazah Tio Lengkong kemudian memendam pula kota Kemalata dike dalam tanah setelah tidak menemukan sesuatu jejak dia bakar rumah gubuk tersebut baru pergi meninggalkan tempat itu entah apa sebabnya dia merasa menaruh kesan yang mendalam sekali terhadap Tio Lengkong ini membuat perasaannya jadi sangat berat malah beberapa kali air matanya jatuh bercucuran fajar telah menyingsing sinar matahari memancar keempat penjuru dan kehidupan baru pun mulai berlangsung hanya saja Sik Tiong Giok seorang yang berjalan menyelusuri jalan bukit dengan wajah murung dan sedih berulang kali ia menghela napas panjang sambil bergumam aaaai mengapa sih aku hari ini hatiku begitu murung dan masgul karena murung pemuda itu pun teringat akan arak pikirnya titik dua sering aku dengar arak bisa melenyapkan kemurungan mengapa aku tidak pergi meneguknya secawan ia teringat akan arak karena tidak tahu sampai dimanakah daya pengaruh alkohol terhadap tubuh semangatnya segera bangkit kembali kalau bisa dia ingin segera memasuki rumah penjual arak dan minum sampai mabuk tengah hari itu dia sudah memasuki Toa Keiko tempat ini merupakan sebuah bandar yang sangat ramai karena merupakan kota persimpangan antara jalan darat dengan jalan air tidak heran kalau kotanya ramai sekali di tepi sungai berdiri sebuah rumah makan yang memakai merah hambok l rumah makan ini sangat termasur selain servicenya baik hidangannya pun lezat tidak heran kalau banyak tamu yang bersantap di situ si Tiong Giok langsung menuju ke rumah makan itu ketika akan melangkah masuk terendus olehnya bau arak yang wangi pemuda itu tampak agak sangsi sejenak namun kemudian meneruskan langkahnya naik ke loteng tingkat kedua mencari tempat dekat jendela dan segera memesan arak dan sayur menanti hidangan sudah datang dia pun meneguk secawan arak dengan lahapnya sambil berpikir oh ehm ehm rupanya begini rasanya arak getir lagi pedas perlu diketahui baru pertama kali ini Sik Tiong Giok em inum arak lagi pula dalam tegukan pertama ia habiskan seisi cawanya kontan mukanya berubah menjadi merah padan jantungnya berdebar keras mendadak ia mendengar seseorang tertawa seram sambil berseru berdua 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 terima